Pemirsa Kabupaten Moro Jampi akan memasuki musim kemarau tahun 2023. Berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Moro Jampi, musim kemarau terjadi pada desa harian ke-2 bulan Mei. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Moro Jampi memprediksi musim kemarau di wilayah Kabupaten Moro Jampi akan terjadi pada desa harian ke-2 bulan Mei ini. Musim kemarau secara serentak akan terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Moro Jampi kecuali di desa Kasang yang ada di kecamatan Kumpe Ulu. Koordinator data dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sri Utami Widya Stuti mengatakan adanya perbedaan di awal musim kemarau pada desa Kasang dikarenakan wilayah tersebut berada pada sebelah tengah timur. Pada musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih panjang dan lebih panas dibandingkan tahun sebelumnya. Dari catatan BMKG sepanjang bulan Mei ini ditemukan satu titik panas yang terpantau di kecamatan Mestong. Di musim kemarau tahun ini diprediksi kemunculan titik panas atau hotspot akan lebih mudah. Untuk memastikan kemunculan titik panas dapat terpantau dan dapat segera ditindaklanjuti oleh tim yang ada di lapangan. BMKG Stasiun Klimatologi bekerja sama dengan Universitas Jampi akan memasang kisaran tujuh alat pemantau titik panas. Menurut BMKG prediksi awal musim kemarau di Moro Jampi itu di dasarian 2 Mei. Kemmarau itu sebenarnya bukan tidak terjadi curah hujan ya, tetapi ada curah hujan dengan intensitas yang berbeda, lebih rendah daripada ketika musim hujan.